Intro Adanya sekolah estetenia Mungkin bagi kami umat islam akan melaporkan Bukan mungkin lagi, pasti gitu ya Mungkin Bang Malikil udah tau Saya mendukung itu Supaya memang kepalsuan di gereja itu terbongkar semua Siap-siap Karena Abang tadi bersetemen demikian Setidaknya wujudnya Kan gini Saya juga menghimbau kepada Umar Isra Kepada Kristen juga Kalau kita ingin menghapuskan tipu-tipu penisaan penghujatan Bukan hanya sekedar di TikTok di dunia maya ini aja Karena dunia maya ini kan terjemahnya secara Ini kan tipu-tipu Bisa gak sedikit secara pribadi Bang Malikil menyuarakan secara pribadi Bahwasannya Bang Malikil mendukung Aplikasi di lapangan gitu Bukan hanya sekedar omongan doang Hanya formalitas Sebatas momen aja Kita bersorak, kita mendukung Tetapi wujud aplikasinya di lapangan tidak ada gitu Kira-kira Bang Malikil misalnya membuat sebuah postingan Atau TV di TikTok Kira-kira Bang Malikil bersedia enggak Saya mendukung umat Islam Untuk membubarkan Menutup sekolah STT Yang mengajarkan penisaan penghujatan Kepada keyakinan agama lain Kira-kira bisa Jadi enggak sebatas ini Juga untuk umat Islam yang katanya mendukung Yang di bawah 1,4K ini Jangan kita hanya mendukung Tetapi ada wujud aplikasinya di lapangan Ini Ini pun saya imbau kemarin Waktu di komal saya datang yang namanya Bang JBM Kita diskusi panjang Ternyata dia belum mendalami tentang STT Tapi dia benar-benar mendukung Yang beliau itu berada di Malaysia Dia banyak menyampaikan apa itu Kan banyak JBM ini kan bahasa Inggris Jadi sampai ada berempat Betiga orang kita di komal Berani enggak? Oh itu ranah pribadi bun Saya desa ini Ya kalau mendukung sekadar Ujaran Atau ucapan di mulut kita aja Kan Ya percuma gitu loh Kira-kira bisa enggak Bang Malikil mewujudkan satu ini Mengaplikasikan Apa statement Bang Malikil Yang barusan Bang Malikil Sebutkan tadi Apa wujudnya Aplikasinya di lapangan Kira-kira Silahkan Bang Terima kasih Terima kasih Jadi gini ya Saya memulai dari diri Dari diri saya sendiri Dan kelompok saya Jadi kelompok saya sendiri Dan kelompok saya Saya sudah terapkan Hal-hal yang seperti Dimaksud itu Dan kalau soal Pembubaran STT Saya sangat setuju Karena STT itu Adalah biangkero Ya di dalam STT itu Melahirkan pengujat-pengujat Bahwa pengajaran-pengajarannya Ada pun Memecah bola bangsa Ada pun pengajarannya Itu tidak sesuai Alkitab Jadi STT itu Sebenarnya Penyumbang kebohongan Sebenarnya Penyumbang kebohongan Dan kebodohan Saya kurang setuju juga itu Ya kalau maupun diminta Oke lah Ayo Kita bubarkan STT itu Karena kan Banyak STT-STT Yang gak becus ya Yang membuat Kekristianan itu Semakin terdegradasi Bahkan diolo-olo kan Jadi kawan-kawan muslim Ya saya tidak Mempersalahkan Kawan-kawan muslim Menarasikan Yesus Begini bergonok Karena ada Ada inspirasi Inspirasinya ya Terhitunggal itu Jebulan STT-STT itu Jadi gitu ya Saya sangat setuju Untuk hal itu Dibubarkan saja Yang menjadi Pemecah belai Oke Kita rekod ya Pak ya Step menawang tadi Terima kasih banyak Responnya Silahkan di pos Kemana-mana Ada pun ada Pengacara itu Melaporkan ini Dan itu Menurut saya Itu berbahaya Berbahayanya apa Akan Terjebak Kekristianan Di dalam Ya menurut saya Berbahayanya Dalam nilai positif Dia akan kaget Oh ya begini ya Lah ya Bagus Lanjutkan kawan-kawan Supaya Banyak Kristen yang Buta-buta Yang dibodohi Di dalam gereja Dalam pengacaran Teri Tunggal itu Menjadi sadar Lanjutkan Terima kasih Sebentar Bunda Ijin Saya sapa dulu Pak Keren Pak Keren Selamat siang Pak Keren Ya selamat siang Pak Keren kan Nyimak Dari di bawah Ini Pak Keren Yang Tuhannya Dua bukan Tidak Satu saja Oh Kira ini yang dua Itu bagaimana Mau ikut menanggapi Enggak Barusan Bro Malikil kan Dari Kristen juga Nah tanggapannya Mungkin Pak Keren Sudah nyimak Dibawah Silahkan Pak Keren Ya Kalau saya sih Setuju aja Yang Malikil bilang Karena Tidak membawa Apa-apa ini STT-STT Cuma melahirkan Ini saja Setengah gila Saja Gimana Kurunda Tanggapannya Kurunda Setengah gila Kalau buat saya STT itu kan Setengah gila Kalau setengah gila Tidak ada Memang Sedikit Izin Lanjut Bunda Silahkan Bu Ngapain Minta bantuan Begitu Kemalikil Kita bukan Minta bantuan Kita ingin Beliau Bersetemen Kayak Begitu Juga Kepada umat Islam Yang mendukung Juga Kepada umat Kristen Yang mendukung Membubarkan Sesuatu Yang namanya Di ranah Pendidikan Gitu loh Bukan minta Bantuan Kami tidak Mampu Bukan begitu Jadi Kalau saya Dibutuhkan Untuk Mengklarifikasi Tentang STT ini Saya bersedia Masya Allah Ya Jadi Enggak Saya menanggap Sedikit aja Bang Malikil Mungkin Resepsi Mereka Karena Kami Umat Islam Tidak Mampu Minta Bantuan Ke Bang Malikil Bukan Itu Ini Hati-hati Ini Pertanyaannya Kita Minta Bantuan Bukan Kita Mewujudkan Apa Yang Telah Terucap Yang Belum Itu Karena Bang Malikil Sudah Mengucapkan Jadi Begini Loh Kawan Kawan Ini Bukan Tentang Apa Ya Ini Tentang Menyelamatkan Ajaran Kristen Juga Jadi Tentang Alkitabia Yang Dipelesetkan Oleh Orang-orang STT Yang Basisnya Tritunggal Itu Jadi Bukan Hanya STT Yang Kita Datangi LAI Kita Samperin Anwar Cini Kita Samperin Itu Kita Sudah Lakukan Jadi Apa Tindakan Dari Mereka Respon Dari Mereka Kita Lihat Tapi Memang Selama Yang Ini Lembaga Lembaga Itu Seperti Lembaga Yakusa Menutup Diri Antikritik Begitu Oke Bromaliki Tapi Ini Kalau Boleh Tahu Pak Karen Ini Tritunggal Atau Apa Ini Pak Pak Karen Silahkan Pak Karen Saya Ya Saya Pengikut Yesus Denom Kalau Denom Saya Apa Karismatik Karismatik Siap Gurunda Atau Bundum Belum Selesai Silahkan Lanjutkan Dulu Bunduh Ya Udah Masya Allah Siap Bunduh Yang Lain Bang Zuma Kayaknya Sudah Masuk Shalat Ini Beda Satu Jam Makasar Memang Iya Sudah 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 Bang Krios Ada Oke Akimoto Dari Tadi Belum Berkomentar Silahkan Fadol Akhi Iya Terima kasih Bapak kesempatannya Ini Bro Herdy Sama Bro Karen Menurut Teman-teman Kristen semua Yang ada disini Itu STT ini Apa sih Pelencengan-pelencengan Yang paling signifikan Yang mereka lakukan Terhadap Tubuh ke Kristen Itu sendiri Gitu Dari A Sampai Siet Bro Hampir Sekolah Cerimatan Cuma Melahirkan Seorang Yang Tanda Kutip Bisa Nggak Saya Katakan Bahwa Mereka Itu Hanya Pemeras Pemeras Jemaat Gitu Iya Itu Salah Satunya Jadi STT Itu Melahirkan Orang Yang Mengeliminasi Firman Tuhan Dalam Konteks Alkitab Jadi STT itu Adalah Orang-orang Yang Mengajarkan Sesuatu Yang Salah Itu Bisa Dibuktikan Hampir Semua Jebolan STT Seperti Itu Silahkan Pak Keren Mau Bicara Silahkan Pak Ya Kalau Buat Saya STT Itu Sekolah Cari Makan Juga Sekolah Setengah Gila Melahirkan Melahirkan Orang Buat Cari Makan Aja Jadi Pencarian Bukan Bukan Tujuan Untuk Yesus Bukan Banyak Kok Pendeta Pendeta Yang keluar Masuk Hotel Itu Beli Janda Pilang Kok Ahimoto Otten Lebih Pedas Ya Omongannya Ya Mereka Lebih Berani Karena Memang Itu Ranahnya Mereka Mereka Bahasa Ajarannya Tanda Kutip Dinistakan Gitu Kan Biar Mereka Berbenah Diri Kalau Merasa Mereka Tuhan Merasa STT Harus Harusnya Lebih Lebih Daripada Kita Kita Denggit Kita Memberitakan Injil Tidak Minta Digaji Kok Mereka Memberitakan Injil Tidak Dibayar Itu Pun Malas Malasan Siapa Yang Tidak Ada Free Bahkan Kadang-kadang Terlum Mengagung-agungkan Saya Lulusan STT Kamu Lulusan Mana Kan Sering Gitu Ya Kalau Dalam Dialog Diskusi Lintas Iman Gitu Kan Ketika Memang Mereka Tuh Kayak Gak Siap Bahwa Kebenaran Atau Data Yang Faktualnya Itu Hadir Di Luar Apa Yang Selama Ini Mereka Pelajari Gitu Mereka Kaget Dan Lalu Menyerang Secara Pribadi Atau Secara Ya Secara Pribadi Kamu Emang Lulusan Apa Saya STT Ini Kamu Ini Kan Sering Terjadi Nah Itu Hanya Menyebabkan Suatu Diskusi Menjadi Bias Yang Artinya Bahwa Ujung Ujung Mereka Di STT Ini Apa Isinya Brainwash Terhadap Firman Tuhan Atau Melahirkan Orang Orang Yang Faham Cuma Tanda Kutip Kedunia Wian Atau Kedagingan Aja Yang Bersifat Ya Gue Cuma Pengen Cari Duit Duit Aja Gitu Kan Gak Peduli Mau Jemaat Ini Faham Terhadap Firman Tuhan Atau Enggak Gak Peduli Kalau Secara Khotbahnya Gue Sesuatu Yang Gue Beritakan Ini Tanda Kutip Mengangkangi Firman Tuhan Gitu Apakah Seperti Itu Bang Karen Sama Berherdi Ya STT Itu Kan Adalah Lembaga Yang Melahirkan Roro Primodialisme Dimana Mana Kan Begitu Baik Di Dunia Debat Dimimbar Apa Ada Orang Orang STT Kecuali Memang Orang Yang Takut Akan Tuhan Tapi Kalau Memang STT Jebolan Jebolan STT Itu Mayoritas Itu Lahir Dengan Roro Primodial Ya Primodialismenya Selalu Dilayani Itu Hal-hal Yang Tidak Biblikal Sebenarnya Ya Kristen Indonesia Harus bersyukur Dengan Adanya Muslim Dengan Adanya Muslim Ya Bisa Mendalami Lagi Bisa Sadar Dari Salah Jalannya Itu loh Jadi Kawan-kawan Muslim Itu Sebenarnya Ya Keberadaannya Itu Sebenarnya Adalah Jadikan Mereka Itu Adalah Motivasi Untuk Yang Percaya Alkitab Ya Jadikan Kawan-kawan Muslim Sebagai Motivasi Untuk Mendalami Alkitab Bukan Membangun Permusuhan Itulah Nah Roro Primodialisme Ini Yang ada Di dalam STT Ini Yang Memicu Perpecahan Masa Kan Diajarkan Ini Dan Itu Sesuatu Yang Kayak Yang Dilakukan Itu Yang Viral Itu Aduh Itu Kan Sesuatu Yang Tidak Mendidik Ya Dalami Saja Alkitab Kenapa Memang Kristus Pernah Meneladankan Itu Di dalam Semasa Kristus Ada 33 Setengah Tahun Di dalam Dunia Apakah Dia Pernah Singgol Iman Orang Yunani Bahkan Enggak Enggak Pernah Lalu Buat Apa STT Mengajarkan Hal-hal Seperti Itu Kan Tidak Meneladankan Kristus Itu Ya Saya Sangat Sepakat STT Itu Dibubarkan Saja Karena Biang Kero Itu Aja Bro Mungkin Bang Keren Mau Menambahkan Atau Cukup Bawa Diskusi Ini Saya Cukup Cukup Ya Memang Kalau Kita Lihat Itu Silahkan Pak Keren Ya Kalau Mau Bahas STT Tambah Gila Ikut Ikut Gila Kita Karena Kita Ini Korban Daripada Pengajar Pengajar STT Sudah Dimintai Duit Dipajaki Perpuluhan Hasilnya Ya Kayak Beginilah Jadi Mereka Sistemnya Itu Pengennya Dilayani Bukan Melayani Jatuhnya Oh Ya Mereka Bos Besar Merintah Merintah Di Gereja Tikit Pinggang Nyuruh Nyuruh Kita Baru Dimintai Duit Lagi Sudah Begitu Nyuruh Nyuruh Kita Yang Apa Yang Kasih Duit Bukan Mereka Yang Bayar Kita Mereka Yang Merintah Bukan Kita Dapat Gaji Malah Kita Yang Gaji Mereka Kan Goblok Akhirnya Saya Sadar Oh Saya Dibodoh Bodoh Ini Yang Keluar Duit Mereka Yang Enak Enak Mereka Merintah Merintah Juga Wah Ini Keterlaluan Ini Nggak Sesuai Ajaran Kan Harusnya Kalau Memang Betul Sesuai Dengan Alkitab Kan Mereka Merikan Telah Dan Kita Kerja Mereka Juga Kerja Dong Yang Kita Kerja Mereka Ngkak Kaki Nyuruh Memang Biasanya Apa Yang Mereka Suruh Pak Keren Kenapa Bagaimana Bagaimana Iya Biasanya Apa Yang Mereka Suruh Pak Keren Ya Banyak Misalnya Di Gereja Kerja Bakti Mereka Cuma Titik Pinggang Kan Kalau Pelayanan Berapa Keren Ini Tolong Ini Ini Siap Tapi Pak Keren Mau Kan Kasian Pak Keren Mau Kan Waktu Itu Waktu Itu Mau Dimana Keren Tapi Waktu Itu Awalnya Mau Karena Melayani Tuhan Katanya Melayani Tuhan Eh Lama-lama Saya sadar Ternyata Melayani STT Setengah Gila Ada Dari Pingsan Ya Bang Miuman Dari Pingsan Jadi Berarti Pengikut Pengikutnya Lagi Pada Pingsan Semua Yang Mau Diperintah Pintah Ya Bang Keren Istilah Apa Ya Harus Ada Kesadaran Kita Bodohi Terus Seumur Hidup Dimana Bukankah Gini Pak Keren Kirain Dengan Adanya STT Ini Kristen Makin Cerdas Enggak Ya Bukan Tambah Gila Karena Tambah Sabling Saya Saja Malu Lihat Kalau Ada Kristen Kristen Naik Di Rumus Lim Itu Malu Saya Loh Gara Gara Ada Ditanya Nggak Nyambung Itu Malu Ya Bang Garet Bukan Cuma Malu Saya Rasa Rasanya Wajah Ini Mau Tak Sembunyi Di Lubang Pantet Biar Tak Jadi Kalau Sadar Sebenarnya Seperti Katakan Hirdi Tadi Bahwasanya Kalau Ada Umat Islam Orang Islam Itu Bertanya Tentang Kekristenan Itu Sebagai Koreksi Kalau Seandainya Orang Kristen Tidak Tahu Nah Ini Sebagai Pemompah Untuk Lebih Mempelajari Bibel Itu Sendiri Sebenarnya Seperti Itu Nah Kita Mengajak Umat Islam Itu Mengajak Saudara Kita Kristen Itu Berpikir Menelaas Satu Isi Kitab Itu Jangan Imani Saja Dulu Tapi Ditelaas Dengan Akal Supaya Apa Kita Tidak Melakukan Penafsiran Bebas Lari Dari Kontek Yang Tertulis Nah Kalau Tidak Ada Kaidah Terus Kita Menafsirkan Sendiri Jangan Jangan Penafsiran Kita Itu Tidak Sesuai Dengan Maunya Yang Menulis Ini Bahaya Maunya Yesus Seperti Apa Menafsirkan Sendiri Seperti Apa Akhirnya Apa Yaudi Usir Yesus 1 10 11 18 20 21 22 22 23 23 23 24 29 27 31 34 32